7 Orang Solat Yang Jelaka Lelai hingga meninggalkan solat Mereka yang bolong-bolong solatnya Atau mereka yang menunda solat Dari Anas bin Malik, Radul Anhu Nabi SAW bersabda Itulah solatnya orang munafik Duduk santai sambil dia terlihat matahari Hingga ketika matahari telah berada Dantara dua tentuk syaitan menjelang terbenam Dia mulai solat dengan gerakan cepat Seperti mematuk empat kali Tidak mengingat Allah SWT dalam solatnya Kecuali sedikit Hadis Riwayat Muslim Nomor 1443 Dan Ahmad Nomor 111999 Lelai dalam bentuk rupun solat Jika engkau mulai solat Maka bertakbirlah Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu Lalu rukuklah dan sertailah Tum'anina Ketika rukuk Lalu bangkitlah dan beriktidallah Dan berdiri sempurna Kemudian sujudlah serta Tum'anina ketika sujud Kemudian bangkitlah dan duduk Dantara dua sujud sambil Tum'anina Kemudian sujud kembali sambil disertai Tum'anina ketika sujud Lakukan seperti itu dalam setiap solatmu Hadis Riwayat Bukhari nomor 793 Dan Muslim nomor 397 Lelai menyempurnakan solat Wahai anak keturunan Adam Gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu solat Kurang surat La'awaf ayat 31 Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya Maka tidak ada solat baginya Kecuali bila ada uzur Hadis Riwayat Inu Majah nomor 842 Solat namun suka berdustah Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT Dan mereka itulah orang-orang pendustah Quran Surat An-Nahl ayat 105 Solat namun minum minuman keras Dari Ibn Umar r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda Orang yang minum khamar tidak diterima solatnya 40 hari Siapa yang bertaubat Maka Allah SWT akan memberi taubat untuknya Solat namun percaya dukun Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang mendatangi tukang ramad atau dukun Kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu Maka sejungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hadis Riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah Solat tapi suka mengunjing orang lain Allah SWT berfirman Apakah yang memasukkan anda ke dalam syakor neraka? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat Dan kita tidak pula memberi makan orang yang miskin Dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya Dan merupakan kita mentestakan hari pembalasan Hingga datang kepada kita kebatian Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan solat Quran Surat Ahmad Zadzir ayat 42-48 Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh